Terima kasih Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Adakah orangnya? Halo, Assalamualaikum Terputus Oke ya, bisa diulangi lagi ini nanti ya Sahabat Turgam Muslim dan juga Sahabat Ali Salah yang ingin bertanya Baik Ustadz mengenai zakat nih, kita tentang fadilah ya Karena tadi sudah ada pengertiannya ya Terus ada hukum-hukumnya Ini perlu juga kita ketahui karena sebagian orang mungkin menganggap harta kita yang kerja capek Tiba-tiba harus dibagi ke orang Itu harus dikeluarkan Nah ini kira-kira apa saja nih Ustadz tentang keutamaan zakat Ya, fawait atau fadail daripada zakat itu tentunya banyak sekali ya Dan disini disebutkan ada paling tidak 8 poin Keutamaan dari orang-orang yang membayarkan zakat Dan sangat perlu sekali kita ketahui ya Karena orang-orang yang dengan mengetahui keutamaan, fadail, fawait dari apa yang dia kerjakan itu akan lebih semangat biasanya Masya Allah, ada penelpon Ustadz Baik Ustadz, kita angkat terlebih dahulu Ustadz Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Iya, dengan siapa dan di mana? Aisyah Ustadz, diserangkan lagi Silahkan pertanyaannya Singkat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak bertanya tentang ini Ustadz Pembangun jakat ini Ustadz ya Jekat mal ya Ustadz Pembangun ini Ustadz Kita nggak tahu jakat mal atau jekat harta ya Ustadz Kita kan mau menjual tanah itu Ustadz ya Harganya, uangnya aja Ustadz ya Itu 150 juta gitu Ustadz Nah, itu seberapa besar yang harus dikeluarkan jakatnya gitu Ustadz Itu yang pertama Ustadz Yang kedua tentang ini Ustadz Kalau kita punya ternak, kaming, ataupun sapi Itu berapa ekor harus di Kan, udah berapa ekor harus dikeluarkan jakatnya gitu Ustadz Itu saja pertanyaan Ustadz Tolong penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Masya Allah Ini mengenai Kita jawab dulu Ustadz Mengenai zakat mal Ustadz Kalau nggak Ustadz tadi apa, jual tanah ya Jual tanah, jadi duitnya 150 juta lagi Seberapa banyak Ada nggak Ustadz yang harus dikeluarkan Ustadz Keluarkan aja, semua nggak Ya, itulah tadi kan Yang kita katakan pada definisi zakat Dia adalah Diambil dari harta-harta tertentu Fi waktin maksusin Dengan dalam waktu yang tertentu Liji hatin maksusatin Untuk pihak-pihak tertentu Jadi, kalau yang tadi dikatakan Tanah yang dijual Tengok jualnya itu apa dulu Kalau memang kerjanya jual tanah Ya, maka dia masuk ke Ruduti Jaroh nanti Ada zakat di Jaroh Ya Tapi kalau seandainya Jualnya memang tanah Dia sekali itu aja menjualnya Memang tanah dia menjual Atau lagi butuh Ya, lagi butuh Uang 150 juta tadi Hasil dari beli tanah Itu tidak ada zakatnya Kecuali uang tadi Dia simpan selama satu tahun Ada masanya Ustadz ya Ya, itulah yang disebut dengan haul Fi waktin maksusin tadi ya Dia harus ada haul Selain nisop, ada haulnya Nisopnya Kalau uang itu dikategorikan ke dalam emas Nisopnya itu adalah 85 gram Berapa nilai emas 85 gram Kalau misalnya dikalikan 600 Ya, sekitar 50 juta lebih ya gitu Berarti kalau dia sudah 150 juta Itu kan sudah sampai ke nisop Tinggal dipersenkan saja 2,5% dari 150 juta Tapi ingat, bukan pada saat Dia menjual tanah tadi Tunggu setahun Tunggu setahun uangnya itu tadi Kalau misalnya uangnya belum setahun dah habis Atau tidak sampai kepada nisop zakat Maka tidak ada lagi kewajiban untuk berzakat Masya Allah Tapi demikian pun Tak boleh kita berhilah di dalam zakat Supaya tidak kena zakat Kita habiskan saja Tidak juga boleh Dengan niat seperti itu tidak boleh Tapi tanah tadi yang dijual Itu tidak ada zakatnya Kecuali dia sudah sampai setahun Hartanya tadi Karena tanah itu sendiri Misalnya kita punya tanah bertahun-tahun Itu tidak ada zakatnya Walaupun harganya miliaran Tanah itu tidak ada zakatnya Karena dia tidak masuk ke dalam kategori Harta yang terkena zakat Yang terkena wajib zakat Beda kalau emas Emas misalnya 85 gram kita simpan setahun Walaupun lebih mahal tanah tadi Emas tadi tetap kena zakatnya Jadi dia tidak bisa Zakat ini adalah perkara syar'i Yang sudah ada ketentuan-ketentuan Menjadi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak bisa dikias-kiaskan Oh ini kan lebih kaya orang yang punya banyak tanah Daripada orang yang punya 85 gram emas Tidak bisa seperti itu Ada juga orang yang punya emas 85 gram Ada orang yang punya intan berlian Sama-sama 85 gram Kalau nilainya kan lebih mahal Lebih mahal Intan dan berlian Tapi intan berlian tadi tidak masuk ke dalam Ketua gari barang yang terkena zakat Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang Menetapkan seperti itu Baik Pertanyaan keduanya Mengenai ternak sapi atau domba Kalau kambing berapa Baru bisa keluar Kalau kambing itu 40 Jadi kalau kita sudah punya 40 ekor kambing Maka wajib mengeluarkan zakat Minimal Bukan minimal Membayar zakat 1 ekor kambing Satu ekor kambing Yang berusia Satu tahun Berusia satu tahun Mohon maaf ya Bukan 40 Tapi 30 Jadi kalau kita punya 30 ekor kambing Maka wajib membayar satu Satu ekor kambing Begitu Begitu juga dengan sapi 30 ekor sapi Jadi ketika kita punya 30 Kita mengeluarkan Satu tabi'ah Atau tabi'ah Itu kambing yang Sapi yang sudah berusia Satu Satu tahun pula Baik Dan itu sebetulnya nanti ada Di pembahasan kita Kita belum masuk ke sana ya Ada pembahasan di kitab ini Mungkin kalau kita sudah masuk ke sana Akan kita jelaskan lebih Lebih rinci lagi ya Lebih rinci nanti Pembagian-pembagian Ya baik Mudah-mudahan selalu setia nih Ustadz Kalau kambing 40 ya Ustadz Bersama kita Betul-betul Ini disini ya Kalau untuk lembu Itu 30 Dan untuk kambing 40 ya Jadi 40 dia keluarkan satu ekor Kalau di bawah itu Dia belum kena Belum kena zakat 39 ekor misalnya begitu kan Tidak kena zakatnya Tapi bukan berarti 39 potong satu Ya nanti Udah sampai masuk 39 lagi Dipotong satu Tujuannya supaya tidak kena zakat Itu tidak boleh seperti itu Ya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustadz kita angkat kembali Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan siapa dan dimana Aisyah mas Silahkan Silahkan Ya saya mau melanjutkan pertanyaan Yang barusan dibahas Kami kan Dengan suami mempunyai uang 65 juta Tapi suami ya ada Ada Keperluan Jadi Tinggal sisa sedikit Terus Suami itu mengatakan Bukan Untuk Membayar zakat Bapak Tapi suami mengatakan Ini pokoknya Ais ini Uang ini dibagi-bagikan Sama tetangga Sama saudara Terus diinfakan ke masjid Bapak Apa itu sudah masuk Jakat atau enggak Karena uang itu cuma segitu Tapi uang itu sisanya Dibagi-bagikan Pada tetangga Saudara Dan diinfakan ke masjid Apa itu masuk Jakat atau enggak Karena suami Enggak memerintahkan Untuk Jakat Sudah Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Uang 65 juta Tapi Setelah belanja-belanja Dengan sikit ya Sikit itu disuruh Diinfakan Kemana gitu Apakah ini termasuk Zakat atau gimana Ya pertama Pastikan dahulu Dikonversi ke mas 65 juta itu Apakah sudah sampai 85 gram Atau tidak Tapi saya kira Sudah sampai ya Saya kira sudah sampai Karena harga mas sekarang 1 juta Tergantung Tergantung kalau yang Intinya begini Konversikan uang tadi Kedalam bentuk mas Bukan artinya uang tadi Dibelikan mas enggak Dikonversikan saja Dinilaikan Kalau sudah sampai 85 gram Itu satu Berarti sudah sampai Ke nisopnya Jumlahnya sudah sampai Pastikan Apakah Tabungan tadi Sudah sampai Satu tahun Misalnya kita Nabungnya Dari Januari Anggaplah dari Januari Kan sebetulnya Hitungan Hitungan Fikihnya itu Harus bulan Hijriyah Kita anggap Satu Januari Nah begitu Sampai Ke 1 Januari Tahun depan Kita kurangi 11 hari Kenapa kurangi 11 hari Karena hitungan kita Hitungan Tahun Hijriyah Tahun Hijriyah itu Dalam satu tahun Masehi itu Selisih 11 hari Lebih kurang Jadi dikurangi 11 hari Berarti Di pertengahan Januari lah Lebih kurang Tanggal 20 20 Desember 20 Desember Dari Januari Tadi ke Desember Nah kalau uangnya Masih tetap Sampai Nisobnya Tadi Barulah dikeluarkan Zakatnya Kalau seandainya Sampai pada saat itu Uangnya ternyata Kurang dari Nisob Kita anggaplah Saya tidak tahu Berapa pastinya 85 gram Kita anggaplah 50 juta Misalnya 50 juta 85 gram Ternyata Pada saat Hampir setahun tadi Awal-awal Bulan 12 Misalnya kita katakan Tinggal 20 juta Misalnya begitu Karena keperluan kita Segala macam Maka tidak ada lagi Kewajiban untuk Membayar zakatnya Tidak ada lagi Kewajiban untuk Membayar zakatnya Nah Tentang masalah Yang dikatakan tadi Tapi kita keluarkan juga Untuk infa Untuk dibagi Kepada fakir miskin Kepada saudara-saudara Maka itu sedekah saja Sedekah saja Dan tidak dikategorikan Sebagai Zakat Tidak dikategorikan Sebagai zakat Dan kita sendiri pun Tidak punya kewajiban Untuk membayar zakat Ketika itu Karena kita Tidak memiliki Syarat untuk Terpenuhinya Membayar zakat Baik Terima kasih atas jawabannya Kita lanjut Ustaz mengenai Fadilah Tadi membuat Kita untuk Semangat Masya Allah Jadi Fadail Di antara Fadail Orang-orang yang Membayar zakat itu Pertama Orang yang Membayar zakat itu Dikategorikan oleh Allah SWT Dimasukkan ke dalam Sifat-sifat Al-abrar Orang-orang yang Baik Orang-orang yang memiliki Jiwa-jiwa kebaikan Dan penduduk-penduduk Surga Allah SWT Misalnya berfirman Di dalam surat Az-Zariyat Mulai dari Ayat 15 Sampai ayat ke-19 Bisa dibaca Di akhir ayatnya adalah Di dalam Harta mereka itu Ada Harta yang mereka Berikan kepada Orang-orang yang Membutuhkan Dan orang-orang yang Tidak mendapatkan Bagian Wal-mahrum Artinya dia Kekurangan harta Jadi sifat Orang-orang yang Dimasukkan ke dalam Orang Surga itu Mereka begitu Antusias sekali Semangat sekali Menunaikan Kewajiban zakatnya Yang kedua Dan orang-orang Yang bayar zakat itu Dikategorikan juga Termasuk dari Sifat-sifat Orang-orang yang Beriman Dan orang-orang Yang berhak Untuk mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Allah SWT berfirman Wal-mu'minun Wal-mu'minat Ba'duhum Awliya'u Ba'din Ya'muruna Bilma'ruf Wa yanhauna Anilmunkar Wayukimunas Salah Wayuktunas Zakah Wayuti'ullaha Warasulahu Ula'ika Sayarhamuhum Jadi Ada di situ Sebutkan Orang-orang Yang beriman Orang-orang Yang baik Laki-laki Merempuan Mereka adalah Orang-orang Yang mengerjakan Solat Membayar zakat Dan taat Kepada Allah Dan Rasulnya Dan mereka Kelak akan Mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Jadi dengan Membayar zakat Kita punya Peluang untuk Mendapatkan Rahmat dari Allah SWT Dan tidak ada Kenikmatan yang lebih besar Pada hari kiamat nanti Tidak ada Manfaat yang lebih besar Kecuali dari Rahmat Allah Jadi salah satu Wasilah Kita kan di dunia ini Mencari wasilah-wasilah Supaya Kita di hari kiamat nanti Apa istilahnya Dimudahkan oleh Allah SWT Salah satu adalah Dengan membayar Zakat Begitu Baik Masya Allah Sebetulnya ini Pembahasan memang Dan sebetulnya masih banyak Ini ya Masih banyak Tapi Iya Mudah-mudahan kita Istikomah Ustaz Dan juga pemeriksa Pendengar Istikomah Untuk mendengarkan Di setiap Senin pagi Namun Waktu kita Di kesempatan kali ini Habis Terima kasih Ustaz Atas ilmunya Yang diberikan kepada kita semua Dan sahabat keluarga muslim Sahabat tadi salah Terima kasih Atas kebersamaan anda Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Kita tutup dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashaballah ilahi Lantaz Tidak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.